Bertempat di rumahnya, pemuda asal kelurahan Banjar, Kota Kediri, bernama Andi Sufi ini. Sukses berbisnis konveksi rompi taktikal atau militer dengan merek Prokul Defense Gear. Dengan dibantu 8 orang karyawan, Andi Sufi mampu menyelesaikan puluhan hingga ratusan pesanan tiap bulan. Padahal saat merintis usahanya pada tahun 2015 lalu, Andi hanya menjalankan usahanya dengan satu mesin jahit dan peralatan seadanya. Berbekal pengetahuan tentang perlengkapan taktis atau militer, Andi Sufi yang juga penghobi Airsoft Gun ini pertama kali memasarkan produknya di kalangan komunitas. Namun seiring waktu, kini Andi juga mendapatkan banyak pesanan dari instansi TNI dan Polri. Hasilnya saat ini usaha Andi terus berkembang. Dan untuk membuat produknya sudah menggunakan peralatan modern mengikuti tren rompi taktis. Namun tetap sesuai dengan standar operasional prosedur. Untuk pemasaran saat ini dilakukan secara online, Baik melalui marketplace maupun forum jual beli lainnya. Sedangkan untuk omset saat ini pada kisaran angka 50 sampai 70 juta per bulan. Awalnya dari hobi, dulu saya suka main airsoft ya sampai sekarang. Yang kedua, karena saya juga suka dengan perlengkapan militer. Akhirnya saya tuangkan ke usaha ini. Ya Alhamdulillah sekarang jadi seperti ini. Secara kualitas kita pakai standar bahan ya. Kita bahan ini pakai standar TNI Polri. Untuk yang waserkat ini juga standar. Jadi kuat untuk dibakai jinas ataupun tempur bagi penggunaannya. Pemesan dari hamil seluruh Indonesia. Mulai dari Aceh sampai Wilmena, Papua. Andi menambahkan dalam kondisi pandemi saat ini, usahanya tetap eksis karena dirinya menjaga komunikasi yang baik dengan pelanggan. Selain itu dirinya selalu menjaga kualitas serta banyak melakukan inovasi corak ataupun warna. Untuk kendala dalam produksi saat pandemi ini, yaitu ketersediaan bahan yang harus dikirimkan dari kota lain. Bahkan sampai ada yang harus impor terlebih dahulu. Unggul Dwi Cahyono, Benny Kurniawan, JTV.